Kemungkinan baru akan diterapkan minggu depan setelah 30 ribu paket sebagu bantuan pemerintah Provinsi Jambi diterima. Pemerintah Kota Jambi mewajibkan warga masyarakat yang akan masuk wilayah Kota Jambi untuk menunjukkan sertifikat vaksin saat pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 mulai berlaku. Syarat tersebut ditetapkan pemerintah Kota Jambi bersama dengan syarat laija yang tentunya harus disiapkan setelah pemerintah resmi memperlakukan pengetatan PPKM. Seperti ada jasura tugas bagi masyarakat yang tinggal di luar Kota Jambi yang bekerja di Kota Jambi, khususnya untuk sektor esensial dan kritikal, dan beberapa persyaratan laija. Dalam rencana yang telah disusun pemerintah Kota Jambi beserta jajara Perkopimda, sedikitnya akan ada tujuh poskop pengetatan di jalur masuk Kota Jambi yang dipastikan akan bekerja menjari ke warga. Saran untuk masuk kota yang pertama harus sudah dipaksin, kedua dia memang ada keperluan misalnya dia kerja di kota, pekerjaan juga yang terkait dengan esensial dan kritikal, kalau non-esensial kita liburkan. Kemudian, kaitan dengan emergensi, misalnya perlu penanganan kesehatan, ada keluarga yang meninggal, tetapi keluarga juga yang meninggal harus satu garis. Kalau cuma keponakan, sepupu tidak boleh, besi satu garis. Oke, toko-toko kita tutup, tapi yang non-esensial yang kita tutup, yang esensial kita tetap buka. Nah, non-esensial kita tutup, kita liburkan, pegawainya kita berikan bantuan sepakut. Selain pengetatan wilayah, pemerintah Kota Jambi juga akan menghentikan untuk sementara aktivitas kegiatan non-esensial di Kota Jambi. Yang artinya, hanya tempat yang mendapatkan penilaian esensial maupun kritikal, yang diizinkan untuk beroperasi dalam masa pengetatan tersebut. Hal itu dilakukan pemerintah Kota Jambi, dengan alasan untuk segera menghentikan penularan COVID-19 yang masih terjadi. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV Jambi, Arta, Jambi 28 TV Jambi, Arta, Jambi 28 TV Jambi, Arta, Jambi 28 TV